Bahkan mereka berdua juga memperlakukan jenis dengan penuh kasih sayang Seperti mereka menyayangi anak mereka sendiri Nggak dibeda-bedain sama sekali Uh pokoknya pada saat itu jenis ini betul-betul mendapatkan kehangatan sebuah keluarga Yang selama ini memang tidak pernah dirasakan Hey wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di malam minggu ini seperti biasa Aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal Tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Filipina pada tahun 2021 kemarin wak Pelaku dari kasus ini adalah seorang anak adopsi berusia 17 tahun Yang dengan teganya menghabisi nyawa saudara angkatnya sendiri wak Kasus ini betul-betul langsung menggemparkan seluruh warga Filipina Karena memang banyak sekali pihaknya tidak menyangka bahwa Si pelaku yang berwajah lugu kali polos kali muka nyawa eh Ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin Dan yang lebih mengejutkan lagi motif yang melatar belakangi terjadinya kasus ini tuh loh Adalah sesuatu hal yang tidak diduga-duga Sesak nafas kalian dengar kisah ini pasti ya Nah penasaran dengan kisah selengkapnya kan Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya Check it out Oke wajadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini Melibatkan seorang gadis remaja dari kota Melang Kota Bati Filipina bernama Jenis Maguat Atau Jenis Sibal Yang pada saat itu masih berusia 17 tahun wak Sebenarnya juga gak banyak informasi yang aku dapatkan tentang latar belakang si Jenis ini Tapi yang jelas Dia merupakan anak yatim piatu yang sejak bayi dibesarkan di sebuah panti asuhan Dan setelah beranjak dewasa, beranjak tumbuh Di salah-salah kesibukan sekolahnya Dia pun harus mencari uang untuk bisa membeli kebutuhan pribadinya sendiri Pada saat itu Jenis ini diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga Sekaligus juga babysitter di sebuah keluarga kaya raya Di sana Jenis mengasuh dua anak yang masih kecil Sekaligus juga melakukan pekerjaan rumah seperti biasa Macem masak, menyapu, ngepel dan lain sebagainya Dia juga yang ngerjain Intinya disini Jenis itu bekerja dua kali lipat gitu loh wak Dari pekerjaannya yang seharusnya gitu loh Ya secara dia ngambil dua posisi langsung Kok sama ART sama babysitter kan Mana anaknya dua pula lagi tuh Dia ngurus rumah tuh ya capek lah pasti Dan pada awalnya juga Jenis ngerasa semua baik-baik aja wak Tapi lama-kelamaan Jenis ini mulai kesulitan nih Buat membagi waktu antara bekerja sama belajar Antara di rumah majikannya sama ke sekolah gitu Dan akhirnya di tengah kesulitan itu Jenis pun akhirnya membuat sebuah keputusan besar Yaitu dia lebih memprioritaskan Memprioritaskan pekerjaannya dengan berhenti bersekolah Yaudah lah aku lanjut kerja aja lah Tau bekerja aku bisa menghasilkan uang daripada aku sekolah Kayak gitu ini salah pikiran kayak gini Jangan ditiru wak ya Dan tuh akhirnya setelah putus sekolah Jenis pun berharap dia bisa semakin berfokus lagi Untuk mencari uang dan menafkahi dirinya sendiri Nah tapi wak disini meskipun dia sudah bekerja keras Banting tulang siang malam ngerawat anak-anak itu Ngurus rumah majikannya Ternyata Jenis tuh disini katanya tidak diberikan upah secara layak Wak sama majikan yang kaya raya tadi Alhasil dia pun sering dilanda masalah kesulitan finansial juga Pokoknya kehidupan Denis di titik ini betul-betul kasian kali lah Wak sejak kecil sampai dia dewasa Dia ini udah macam diterpah berbagai penderitaan lah gitu kan Udah gak ada orang tua Waktu dia besar juga dia harus cari uang Oh pokoknya pontang-panting lah dia Nah tapi untungnya Nasib baik pun akhirnya menghampiri Jenis Ketika dia bertemu dengan sebuah keluarga Bernama keluarga Maguat Yang akhirnya keluarga ini pun mengubah hidupnya menjadi jauh lebih baik lagi Dan sebelum kita lanjut ke kisah pertemuan antara Jenis sama keluarga Maguat Aku menceritakan sekilas nih Tentang latar belakang keluarga Maguat ini ya Jadi wae Keluarga Maguat ini adalah sebuah keluarga kecil yang sangat-sangat harmonis kali Mereka berkecukupan penuh kasih sayang kali gitu lah Nah keluarga ini memiliki empat orang anggota keluarga Yang terdiri dari bapak, ibu, anak perempuan, sama anak laki-laki Ya sang ayah bernama Chris Maguat Bekerja sebagai guru SMA Sedangkan si ibu bernama Lafella Maguat Kepala sekolah di sebuah SD gitu lah Yang memang gak jauh juga dari rumahnya Terus yang ketiga Anak perempuan tadi namanya Chrisil Gwyn Maguat Umurnya 18 tahun waktu itu Dan sedang berkuliah semester awal Mengambil jurusan kedokteran Bayangkan sama kalian Terus yang keempat adalah anggota keluarga terakhir Chriswell Louis Maguat Atau si anak bungsunya Yang pada saat itu masih berusia 16 tahun ya Nah keluarga Maguat ini betul-betul family goal sekali lah wa Chris sama Lafella ini orang tua ini Merupakan pasangan orang tua yang sangat-sangat mendidik anak mereka Dengan penuh cinta, penuh kasih sayang Sehingga anak mereka Gwyn dan Louis ini pun tumbuh menjadi anak yang sangat baik Dan juga berhati mulia lah gitu Pokoknya baik kalilah harmonis hangat kali keluarga Maguat ini kan Nah itu aja tuh latar belakang dari keluarga Maguat Sekarang kita boleh lagi nih ke kisah Janice ketika dia mengenal keluarganya si keluarga Maguat ini Pertemuan Janice dan keluarga Maguat itu bermula ketika Janice Tidak sengaja berkenalan dengan anak perempuan dari keluarga Maguat Siapa namanya? Si Gwyn Mereka waktu itu ketemu di sebuah acara yang memang mereka hadiri bersama Sejak pertama kali bertemu itu wa Janice sama Gwyn ini langsung nyambung gitu ngobrol satu sama lain Dan hal itu terjadi karena memang usia Janice sama Gwyn ini kan gak terpau terlalu jauh kan wa Janice 17, si Gwyn 18 tahun Dan karena sudah merasa klik satu sama lain nih Sejak saat itu mereka pun mulai berkomunikasi secara intens wa Sehingga secara perlahan-lahan hubungan si Janice sama Gwyn ini pun berubah menjadi teman akrab Jadi naik level hubungan mereka nih wa Dari temenan biasa jadi besti gitu Dan juga selain dekat sama Gwyn wa Janice ini juga sudah mulai dekat dengan adeknya Gwyn Siapa yang laki-laki itu yang umur 16 tahun? Si Louis Janice diketahui sering sekali berkunjung ke rumah keluarga Maguat Untuk sekedar bermain dengan kedua kakak berade ini Dan karena memang merasa sudah sangat dekat kali tuh wa ya Janice pun akhirnya menceritakanlah disitu Tentang asal-usul dia kepada Gwyn sama Louis besti dia yang baru ini Aku tuh dari kecil gini, gini, gini terus sebesarnya gini kan Oh diceritain lah semuanya Dan setelah mendengar cerita dari si Janice Ya mereka berdua tuh ya langsung merasa iba sekaligus kasian sama si Janice ini kan wa Ih kehidupan kita enak ya deh aku tengok lah tuh si Janice kayak gitu Kasian kali hidupnya ya Dan setelah mengetahui latar belakang Janice kayak gitu Gwyn ini pun berceritalah sama mamaknya Sama Lafella dia bilang Mama kakak punya teman mah Kasian kali deh sejak kecil dia dibuang di pantai asuhan mah Terus sekarang mah ya waktu dia besar dia putus sekolah Gak ada duitnya dia jadi apa Jadi ART dia jadi babysitter dia Itu pun gak digaji mah Kasian kali loh mah ya Allah gak tega kakak Gimana kalau misalnya mama adopsi aja lah dia tuh Kata siapa? Kata si Gwyn ini ke mamaknya Eh iya nak kasian dia nak ya Tapi gak dululah nak Lagian rumah kita ini udah gak ada space lagi Kalaupun nanti kita adopsi dia dia mau tidur dimana? Udah lah kalian berteman baik aja udah cukup Gak perlu lah sampe mama adopsi segala Kayak gitu kata Lafella Nah mendengar penolakan itu Gwyn ini ternyata masih berusaha untuk membujuk mereka berdua Which is mama bapaknya wak Ya harus diadopsi nih dia nih kasian gitu kan Tapi tetep aja crush sama Lafella Orang tua mereka menolak terang-terangan ide tersebut Ya wajar lah wak Karena apalagi yang mau diadopsi ini kan udah besar Udah dewasa gitu ibaratnya kan bukan anak kecil Bukan bayi gitu loh Bagaimana mau mengadopsi orang besar ya Memang mungkin ada Cuman pada saat itu mereka berpikir kayaknya gak usah lah gitu Tapi di sisi lain setelah mendengar ketidaksetujuan itu wak Sekarang gantian nih si adik si Louis Si laki-laki ini Adik laki-laki ini yang turun tangan juga Mau wujuk mama bapaknya Disitu si Louis bilang Mama kak Janis ini memang baik kali orangnya mak Udah lama gak apa-apa boleh lah dia menjadi bagian dari keluarga kita Makasian Udah mah nanti tenang aja Biar aku yang tidur di ruang tamu Janis biar tidur di kamar aku Sampai kayak gitu si Louis wak Pokoknya si Louis ini betul-betul sepengen itu Janis menjadi anggota keluarganya gitu Sama juga sama Gwen kakaknya Nah karena terus didesak-desak sama anak-anak mereka Akhirnya Crush sama Lafella pun menyetujui lah Permintaan adopsi dari anak itu Mereka bilang ya sudahlah mungkin memang ini pesan dari Tuhan Supaya kami bisa membantu anak yatim piatu yang memang sedang membutuhkan Pikir si Crush sama si Lafella Dah tuh Akhirnya pada bulan Juli tahun 2021 Janis pun resmi diadopsi oleh keluarga Maguat Dan secara otomatis dia pun langsung lah diizinkan untuk pindah ke rumah mereka juga Iya kan Udah gak tinggal di pantai lagi dia Aduh jadi keluarganya Maguat kok Dan pada saat itu Janis Sibal juga resmi berganti nama menjadi Janis Maguat Dan seperti yang sudah dijanjikan Janis pun diberikan tempat khusus Yaitu kamar tidurnya Louis Kehadiran Janis di tengah-tengah keluarga mereka tentunya disabut langsung dengan penuh rasa suka cita Crush dan Lafella yang tadinya gak berminat buat mengadopsi Janis Wak Secara perlahan-lahan pun pastilah mulai menjalin hubungan hangat dengan Janis Secara mereka juga orang tua yang baik gitu kan Wak Bahkan mereka berdua juga memperlakukan Janis dengan penuh kasih sayang Seperti mereka menyayangi anak mereka sendiri Gak dibedah-bedain sama sekali Mau anak angkat aku kau Mau anak kandung aku kau sama Semuaku sayang sama kalian bertiga gitu lah Pokoknya pada saat itu Janis ini betul-betul mendapatkan kehangatan sebuah keluarga Yang selama ini memang tidak pernah dia rasakan Wak Dan selain mendapatkan limpahan kasih sayang ini Janis juga beruntung sekali Karena dia kembali bisa disekolahkan sama kedua orang tua angkatnya Tadi kan dia sempat putus sekolah kan Masuk ke sekolah sana dikasih sekolah terbaik Oh pokoknya fasilitasnya mantap lah Wak Dan by the way Wak uniknya disini Janis ini gak langsung manggil orang tua angkatnya mama papa gitu Wak Tapi masih manggil om dan tante gitu Mungkin masih segan lah gitu ya kan Jadi om krus dan tante lavela kayak gitu ya Nah intinya sampai sini kehidupan Janis dan keluarga Maguat tampak sangat-sangat sempurna ya kan Wak Tapi itulah dia sayangnya ini kan kisah kriminal kan Ya tentunya kesempurnaan itu juga tidak bertahan lama Wak Karena hanya dengan lima bulan Lima bulan setelah Janis ini diadopsi Seluruh warga Filipina digemparkan dengan sebuah kejadian naas yang menimpa keluarga Maguat Masuk! Nah jadi ceritanya Wak pada tanggal 10 Desember 2021 Kurs Maguat bapaknya ini sang ayah ini Yang sedang mengajar di sekolahnya dikejutkan dengan panggilan telpon dari Janis yang berdering berkali-kali Eh kenapa Janis ini nelpon aku nih? Dia kan lagi ngajar pertama nih diemin aja Tapi ditelepon-telepon terus Nah waktu diangkat Janis ini langsung bilang Om om cepat pulang sekarang om Aku takut papa Kata dia Eh kenapa Janis ada apa? Udah lah papa pokoknya pulang aja Aku gak bisa ceritain sekarang Oh yaudah tunggu ya sebentar lagi saya pulang Kata si papa Nah di saat yang hampir bersamaan Lavela si ibunya juga menerima pesan Wak Bukan telpon tapi ya Pesan singkat dari Janis yang isinya Mama tolong bantu Janis Nah itu aja pesannya Nah setelah membaca pesan itu Lavela pun langsung diliputi berbagai pertanyaan Karena yang kayak gue bilang tadi Wak Selama Janis ini diadopsi 5 bulan belakangan Si Janis ini jarangkali ngirimin pesan sama Lavela Dan yang lebih mengejutkan lagi Di hari itu merupakan pertama kalinya Janis memanggil Lavela dengan sebutan Mama Karena keselama ini Janis memanggil ibu angkatnya tante kan Tante apa kan tante Lavela kan Ini Mama dia ngirim teks itu Nah terus setelah mendapatkan chat dari Janis Lavela ini pun langsung hubungin si Janis Gak dibalasnya langsung ditelepon Tapi sayangnya Janis gak ngangkat telepon itu Wak Eh kenapa nih Dia minta bantuan Kutelpon gak diangkat gitu kan Nah meskipun diliputi perasaan khawatir Lavela menenangkan diri dengan berpikir Oh gak ada apa-apa ini Kan di rumah ada anak aku Ada Louis sama Gwen Pasti mereka bakal ngebantu Janis Kalau misalnya Janis ini lagi kesulitan Iya lah Nah biasa aja nih mamanya Nah sementara itu Cruz sang ayah Ya kan langsung bergegas balik nih Wak Kan disuruh pulang tuh kan Setelah gak lama dia nerima telepon dari si Janis tadi Sesampainya di rumah Cruz mendapati bahwa Pintu depan rumah mereka Dalam keadaan terkunci Cruz yang curiga diketok lah pintu Tuh kan Eh halo Halo Gwen Louis Janis bukain pintu Papa udah pulang katanya Ditunggu punya tunggu gak dibuka-buka Wak Nah karena gak ada jawaban Makin khawatir lah bapaknya Cruz berjalan lah ke pintu belakang Waktu pintu belakang dibuka Tekunci juga Makin gak enak feeling si Cruz disitu Wak Eh kenapa nih anak-anak pada kemana nih Harusnya jam segini mereka udah ada di rumah loh Tapi kok ini gak sepi Gak ada jawaban sama sekali pun Tadi si Janis ngomongnya kayak gitu pula Kenapa gitu kan Khawatir dia Karena dia khawatir terjadi sesuatu dengan ketiga anaknya Cruz pun akhirnya ngedobrak paksa pintu belakang tersebut Dan langsung masuklah dia ke dalam rumah Wak Nah tepat di saat Cruz melangkahkan kakinya ke dalam dari pintu belakang Disitulah dia melihat ada Darah yang bercecaran di lantai itu Ya apa nih Cruz yang shock itu pun berusaha mengikuti cacaran darah tersebut Hingga akhirnya betapa terkejutnya Ketika dia di kejutnya Cruz ketika dia di kejutkan dengan penemuan Kedua anak kandungnya Gwyn dan Louis yang sudah dalam keadaan Tidak bernyawa dengan luka tusukan di tubuh mereka dan mulut mereka yang dibungkam Bayangkan kalau kalian nengok kayak gitu Melihat pemandangan mengerikan itu Ya Cruz langsung menangis Sastaga Tuhan anakku Siapa yang sudah memperlakukan kamu kayak gini Nah bangunlah jangan tinggalin bapak Kata gitu kan Terus beberapa saat kemudian Cruz langsung menyadari Eh Janis gak ada disini nih Pane lah si Cruz ini kan dia langsung langsung manggil-manggil Janis Janis kok dimana Janis Janis gitu kan Karena si Cruz takut Janis juga dihabisin juga nih Janis 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 Dipanggillah berkali-kali gak ada jawaban Wak Makin takut lagi si Cruz ini jangan-jangan Apa sih Janis bernasib yang sama juga kayak kedua anakku nih Sama-sama tewas takutnya kan Tapi ternyata Wak dugaan si Cruz itu salah besar Karena Janis waktu dipanggil-panggil gitu memang gak jawab Tapi tau-tau dia muncul aja gitu di hadapan si Cruz Dalam kondisi sehat walafiat Lega lah si Cruz waktu nengok itu pertama kali Kan oh ya ampun ya Tuhan anakku kamu gak apa-apa kan Janis kamu gak apa-apa Di goncang-goncang pada si Janis kan Ini saudara-saudara kamu kenapa ini anak-anakku kenapa gitu Nah belum sempat pertanyaan itu dijawab sama si Janis Si Cruz baru menyadari kalau eh rambut si Janis ini basah kuyuk Waktu itu si Cruz ini menduga kalau rambutnya Janis ini basah Gara dia terluka yang basah itu adalah darah nih Ini darah nih makin panik lagi sih Cruz Iya saudara kamu gak kenapa-napa anak terluka kakamu Siapa yang udah melakukan ini semua anak jawab gitu Terus Wak kalian tau dengan tenang Janis ini jawab apa Pak aku gak kenapa-napa kok aku baru selesai keramas Hah? Baru selesai keramas? Terus kenapa dua saudara kok tebaring di lantai gak berjawab kayak gitu Kok aku sehat-sehat aja? Kok apakan mereka? Langsung kayak gitu Cruz Gini Pak tadi tuh ya Pak ya ada perampok yang masuk ke rumah ini Terus dihabisinya itu Gwyn sama adek Louis Nah pas mereka pergi itulah aku memutuskan untuk mandi Bentar Pak sekaligus aku keramas biar aku tenang Itu katanya Wak Tepat setelah mendengar jawaban Janis Cruz langsung sadar Eh ada yang gak beres ini sama si Janis ini Emosi aku sabar Ya Allah macam mana enggak Wak Kok tengok saudara kok mati gak wajar Itu malah sempat-sempatnya kok pergi keramas Halo? Tapi disitu meskipun curiga Cruz gak mau bertindak gegabah Oh ya gegabah Gegabah Wak Dia langsung nelfon Anggambil handphonenya dia telpon lah Polisi untuk melaporkan kejadian itu Kejadian yang diduga Memang ada perampokan di dalam rumah Tuh kan aduh sakit tangan aku Wak Pegilah lapor polisi Nah singkat cerita Polisi pun akhirnya sampe lah Di rumah keluarga Maguan Detik itu juga Polisi langsung menggelar olah TKP Dan menanyai satu-satunya saksi Yang masih hidup di rumah itu Yaitu siapa? Si Janis Nah Janis Apa betul sudah terjadi perampokan di rumah ini? Cobalah kamu ceritakan Yang kamu lihat tadi itu gimana? Kata polisi Iya betul pak Tadi waktu kami lagi main bertiga Tiba-tiba ada perampok pak Yang masuk ke rumah saya ini Dia nyerang Louis Terus abis itu dia nyerang Eh dia serang lah itu Gwen Eh Gwen Abis itu saya gak lihat lagi pak Apa yang mereka lakukan Saya ketakutan Makanya saya kabur pak Saya sembunyi Bawa kolong apa? Kolong tempat tidur Kata siapa? Kata si Janis Oh gitu Berarti kamu sempat lihat kan perampoknya? Sempat pak ah Gimana ciri-ciri perampoknya? Eh gak tahu saya pak Lupa saya kata Karena minimnya informasi Yang mereka dapatkan Dari keterangan Janis ini Wak Polisi pun lanjut Melakukan pencarian jejak pelaku Yang memang mungkin tertinggal di TKP Eh dan setelah beberapa saat Melakukan pencarian Polisi pun menemukan Ada beberapa senjata Yang diduga Dipakai sama si pelaku ini Untuk menghabisi nyawa korban Barang buktinya apa Nadia? Satu pecahan botol Terus ada pisau dapur Palu Dan juga tongkat baseball Polisi langsung lah Membawa keempat penemuan Barang bukti ini tersebut Untuk diidentifikasi lebih lanjut Dan selain itu Mereka juga segera langsung Meevakuasi jasad kakak beradik tersebut Untuk diadopsi Jasad Gwen sama Louis Dan singkat cerita Dua hari kemudian Hasil otopsi pada jasad Gwen Dan juga jasad Louis Keluar Wak Pada saat itu Tim forensik menyimpulkan bahwa Pada jasad Gwen Ditemukan 51 luka tusuk Sedangkan pada jasad adiknya Louis Ada 21 luka tusuk Hal ini berarti apa? Kedua korban ini bukan tewas Akibat dihabisi sama perampok Sudah pasti Kenapa Nadia? Iya lah Wak Kalau memang korban ini dibunuh Dengan motif pencurian Atau perampokan Maka seharusnya Luka yang ditemukan Gak sebanyak itu Ngapak Kalau Bantai dia habis-habisan Sekali dua kali Udah selesai lah Kalau memang rampok lah gitu kan Wak Kan hanya untuk melumpuhkan korbannya Ini nih tusukan dendam ini Dan kesimpulan tim forensik Juga diperkuat dengan kesaksian Cruz Magward Atau ayahnya korban Yang mengatakan bahwa Tidak ada satupun barang Di rumah saya yang hilang Semua barang berharga di rumah ini Dalam kondisi rapi Dan aman-aman aja Satu-satunya barang yang hilang apa? Cuman handphone punya Gwen Sama si Louis Handphone itu aja yang hilang Dengerin tentu ya polisi Langsung curiga kan Masa iya ada perampok Yang mau nyuri HP Dua HP Sampai harus nusuk puluhan kali Kan gak masuk akal tuh Nah disitulah polisi pun menduga Bahwa keterangan tentang perampokan Yang dibilang sama si Jenis ini Itu adalah keterangan palsu Pada kenyataannya Perampokan itu tidak pernah terjadi Karena memang ya gak ada bukti Yang mengarah ke sana Dan untuk membuktikan dugaan tersebut Polisi pun kembali melakukan penyelidikan mendalam Hingga akhirnya Mereka menemukan fakta-fakta baru Yang sangat-sangat tidak terduga Nah jadi Wak Setelah menemukan ketidaksesuaian Antara keterangan saksi Dengan kenyataan yang ada di lapangan Polisi pun menginvestigasi Ulang kasus ini pastinya Mereka kembali lagi mencari Barang-barang bukti Sekaligus juga menginterogasi Orang-orang terdekatnya Gwen dan juga Louis Dua korban ini Gak usahlah polisi disini kan Kalian juga pasti udah bisa menemukan Banyak sekali kejanggalan Dari kasus ini kan Wak Kejanggalan pertama yang polisi temukan Pada saat itu Pada saat pemeriksaan lanjutan ini adalah Kesaksian Cruz Sang ayah Yang menyatakan bahwa Palu Yang ditemukan polisi Yang di hari pertama itu Yang diduga sebagai senjata Untuk menghabisi korban ini Adalah Palu milik dia sendiri Tapi disitu Cruz sendiri juga terheran-heran Kok bisa Palu ini berpindah tempat Padahal Palu ini udah kusimpan Di tempat yang cukup tersembunyi Di bawah mesin cuci Kenapa bisa keluar nih Palu Nah setelah mendengar Kesaksian dari Cruz Polisi pun langsung menduga Bahwa Kemungkinan pelaku ini Pasti orang terdekat Yang memang sudah mengetahui Seluk beluk rumah keluarga Ya kalau misalnya perampok Which is orang asing Yang melakukan kejahatan Itu gak mungkin Dia bisa nemuin palu Di bawah apa itu Mesin cuci Apa yang ada nampak Yang berat Yang besar Yang bisa mematikan Mungkin itu yang diambil Itu kejanggalan pertama Kejanggalan kedua adalah Polisi juga menemukan Beberapa postingan jenis Di Facebook Yang diduga ditulis Pada saat peristiwa itu terjadi Dalam status Facebooknya itu Jenis ini berulang-ulang kali Memposting kata-kata Minta tolong Karena ada orang asing Yang tiba-tiba Masuk ke dalam rumahnya Kata-tiba kayak itu Hal itu jelas Bikin polisi juga bertanya-tanya Kok bisa kau malah Update status Di situasi yang sangat genting itu Ngapakah kau gak keluar Minta tolong sama tetanggamu Malah kau keramas pula Dan yang lebih anehnya lagi 15 menit setelah update status Jenis pun langsung Mengganti nama Facebooknya Jadi dari Dari jenis Maguat Menjadi GP JP Dari nama asli Digantinya jadi inisial Buat apa? Nah kejanggalan ketiga adalah Ini nih loh Polisi Menemukan sebuah fakta Yang betul-betul Mind-blowing kali Yaitu ternyata Jenis ini bukan Orpen Dia bukan yatim Piatu Pada saat investigasi Berlangsung Di prank Pada saat investigasi Berlangsung Polisi berhasil Melacak Ibu kandungnya Jenis Yang ternyata Masih hidup Dan dalam Kondisi baik-baik Saja Setelah didatangi Sama polisi Ibunya Jenis Yang ternyata Bernama Michelle Ini bilang Kalau Saya terpaksa Mengirim anak kandung Saja di jenis Kepanti Asuhan Karena keluarga saya Ini hidup Di bawah Gadis kemiskinan Itu pun Jenis Dititipkan ke Panti Asuhan Waktu dia udah besar Bukan dari bayi Sebagaimana yang diklaim Sama si Jenis Polisi juga mendapati Kalau Jenis sama mamanya Rutin berkomunikasi Bahkan ketika Jenis Tinggal bersama keluarga Maggot Jenis ini semakin Sering lagi cecetan Sama mama kandungnya Sama si Michelle Disitulah polisi Makin curigain si Denis Kok bisa Kok bisa-bisanya Kok bilang Kok ini yatim piatu Mama Kok masih ada loh Ini jangan-jangan Ada maksud tersembunyi Supaya dia bisa diadopsi Sama keluarga Maggot Kata polisi Nah itu kejanggalan Entah keberapa tadi Nah kejanggalan terakhir Yang pada saat itu Polisi temukan adalah Atau yang pada saat itu Semakin menguatkan Kecurigaan polisi Terhadap Jenis adalah Di salah satu Barang bukti Senjata yang memang Diamankan polisi Yaitu tongkat Baseball tadi Ternyata DNA nya Jenis Ada disitu Ada di tongkat Baseball Pada saat itulah Polisi langsung Bungkus Fix dia ini pelakunya Dan dugaan ini Juga diperkuat Dengan penemuan forensik Yang mengatakan bahwa Sebelum ditusuk Dengan pisau Kedua kakak berade ini Kepalanya dipukul dulu Pake palu Sama tongkat Baseball ini Di tongkat Baseball ada DNA nya Si Denis Eh Denis Jenis Notabene nya adalah Saudara angkatnya sendiri Fix dia pelakunya Di hadapan polisi Jenis juga menyampaikan Bahwa pada saat Akan menghabisi Apa Dia juga ngakua Pada saat ingin Menghabisi Apa Gwen sama si Louis Gwen ini sempat Menangis Histeris Dia sambil bilang Kayak ginilah Kurang lebih Aduh kasihan kali Ya Tuhan Jenis ini cuma mimpi kan Kamu gak sejahat ini kan Sama aku Aku masih pengen hidup Aku masih pengen jadi dokter Kenapa kamu tegang Melakuin hal ini sama aku Jenis Kesalahan apa Yang sudah aku lakukan Ke kamu Itu kata Gwen Bayangkan lah Wak Tapi sayangnya Jalin si Jenis ini Gak ada di gubrisnya Sama sekali perkataan Gwen Jenis terus melancarkan Aksi jahatnya Hingga akhirnya Gwen maguat Di tangan itu Eh di tangannya si Jenis Dan dari interogasi tersebut Polisi juga lagi-lagi Menemukan satu fakta Yang tidak kalah mencengangkan Yaitu Ternyata Jenis ini tidak melakukan Tindakan jahatnya itu Sendirian Wak Dia dibantu sama teman Laki-lakinya Yang usianya sama-sama 17 tahun kala itu Tapi si laki-laki ini Entah apa puluh Alasannya gak diungkap Identitasnya ke publik Wak Siapa namanya Apa gak tau Tapi yang jelas Dia dibantu Makanya mungkin diantara kalian Ada yang nanya Kok bisa Jenis satu Lawan dua Kalah pula mereka berdua Gitu kan Nah itu dia dibantu Dan setelah kedua pelaku ini Mengakui perbuatannya Barulah polisi mengungkap Motif Di balik kejahatan Yang dilakukan Jenis Kepada publik Wak Menurut keterangan polisi Jenis menghilangkan Nyawa Gwen Dan juga Luis maguat Karena dia Merasa Iri Sekaligus juga Cemburu dengan Kehidupan yang Mereka berdua miliki Wak Pada saat itu Jenis tuh berpikir Kayak gini Wah enak kali kalian Kalian punya orang tua Baik Penyayang Apa-apa yang kalian Mau diturutin Gak kayak aku Aku ini serba Susah semua Ya tapi kan si Jenis ini Sudah jadi bagian dari Keluarga maguat Nah dia harusnya Dia mendapatkan Privilege yang sama Sebenarnya pun Iya Wak Sebenarnya iya Seperti yang aku bilang tadi Jenis ini diperlakukan Sangat baik Sama keluarganya maguat Tapi itulah rupanya Kebaikan yang dia dapat Itu belum cukup Belum cukup buat dia Dia ini masih berambisi Untuk menjadi Satu-satunya anak Yang disayangi Sama orang tua angkatnya Wak Waktu itu Jenis berpikir bahwa Apabila Gwen sama Luis ini Udah gak ada di dunia ini Maka secara otomatis Orang tua angkat aku ini Akan lebih fokus Menyayangi aku aja Satu-satunya gitu Itu yang dia inginkan Wak Ya Allah Jenis speechless Aku nengok kelakuan Kau ada Kau depan aku Uuh Astagfirullah Sabar Akhirnya karena perbuatan jahatnya tersebut Jenis dan teman laki-lakinya tadi pun Dinyatakan bersalah Dan dijatuhi hukuman 32 tahun penjara Atas penghilangan nyawa Gwen Maguat Dan Luis Maguat 32 tahun Oke lah Wak ya Jadi itu tadi Kisah tentang kasus penghilangan nyawa Yang dilakukan oleh Anak angkat Jenis Sibel Atau Jenis Maguat Gak mungkin gak ada yang kesal Sama kasus ini Pasti gak ada yang gak kesal Kok ya bisa-bisanya Dia menghilangkan nyawa Dua orang yang Sangat-sangat baik Dan sangat berjasa Kali dalam hidupnya Kalau bukan karena permintaan Gwen Sama Luis adeknya Untuk ngadopsi Jenis Yang bisa jadi Kok masih lontang-lantung ya Tanpa kasih sayang orang tua Di luar sana Jenis Eh Masih papa kedana kok Di luar sana tuh Kasus ini memang mirip kali Sama film yang Ngehitscale itu dulu loh Apa Orpan kan Film itu juga menceritakan Bahwa ada anak yang diadopsi Dari panti asuhan Dan justru berniat mencelakai Keluarga angkatnya sendiri Aku gak ngerti lah Macam mana perasaan Sikru sama Lafila tuh ya Astagfirullah Lajimna ozumna min zalik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikanlah kesebaran Pada mereka berdua Lindungilah mereka Ya Allah Semoga Allah senantiasa Juga melindungi kita Dari orang-orang yang Berniat buruk Dan semoga niat baik Yang akan kita lakukan Tidak berujung petaka Yang bisa mencelakai kita Di kemudian hari Amin Ya robbal alamin Aminkan Ya oke Jadi Wak Sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik Dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye